Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Hari ini kita akan latihan Mad Flow Pilates. Semoga latihan ini akan membuat kalian lebih bersemangat. Mari kita mulai. Kita mulai dari berdiri. Buka kaki lebih lebar dari pundak. Kira-kira seperti ini. Hips atau pinggul kalian, external rotation mengarah keluar, jadi lutut kalian mengarah keluar, jari-jari kaki mengarah keluar. Sekarang, tangan buka ke T position. Tekuk knees-nya, squat. Masukkan tulang ekor kalian, rasakan tulang ekor kalian masuk. Bokong kalian bekerja, paha bagian dalam bekerja. Dan, up. Dan, squat. Turun, tekuk lututnya. Dan, naik lagi. Inhale. And, exhale. And, inhale. And, exhale. Inhale. And, exhale. Dua kali lagi. Inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Sekarang, kita squat. Turun. Diam sebentar di sini. Engkat satu heels. Dan, angkat heels yang sebelahnya. Lalu, turunkan kedua-duanya. Kita berdiri lagi. And, then, inhale. Satu heels naik. Satu tumit naik. Satu tumit lagi naik. Taruh kedua tumit. Dan, berdiri. And, inhale. Satu tumit naik. Satu tumit lagi naik. Dua-duanya turun. Satu tumit naik. Satu tumit. Satu tumit naik. Satu tumit. Satu kali terakhir. Satu tumit naik. Sekarang rapatkan kedua kaki kalian, berdiri di V, small V position, external rotation dari pinggul, jari kaki dan lutut mengarah keluar, heels-nya menempel satu sama lain. Oke, ini buat saya juga agak sulit, tapi kita coba ya, tangan di sini. Sekarang kita akan mulai ke sisi kanan dulu, saya akan mundur sedikit. Angkat, mulai angkat satu kaki kanan, bayangkan tubuh kalian tetap tinggi ke arah langit-langit, obliksnya aktif, paha dalam aktif. Lalu buka kaki kanan, letakkan agak jauh, lebih jauh dari pundak, dan squat ke samping ke arah kaki kanan. Perhatikan, sewaktu kalian squat ke samping ke arah kaki kanan, tubuh tetap mengarah ke atas. Jadi, obliksnya tetap lurus, tetap tinggi. Lalu kembali, ini bagian yang susah. Tarik lagi, tubuh tetap tinggi, tarik kaki kalian kembali ke posisi semula. Kita akan lakukan satu sisi dulu. Kaki kanan, buka, tubuh tetap tinggi ke atas, squat ke samping. Hips kalian tidak berputar seperti ini, tapi tetap mengarah ke depan. Tetap tinggi ke atas, bawa kaki kembali. Dua kali lagi. Obliks dan hips bagian luar harus sangat aktif. Tetap tinggi ke atas, pelan-pelan bawa kaki kalian kembali. Satu kali terakhir. Ketika kalian bawa kaki kembali, usahakan tubuh tidak terlalu miring ke kiri. Tapi tetap tinggi ke atas. Oke, sekarang kita ganti sisi. Kaki kiri. Buka ke samping. Tubuh tetap tinggi ke atas. Tidak miring seperti ini, tapi tetap tinggi ke atas. Pantat kanan bagian luar. Obliks. Tarik kembali kaki. Kembali ke V position. Tiga kali lagi. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Usahakan badan kalian tidak terlalu terdorong ke samping kanan. Tapi tetap tinggi ke atas. Dan sebisa mungkin ada di tengah. Kembali ke V position. Oke, kita baru saja melewati salah satu latihan paling sulit. Buat saya itu juga sangat sulit. Sekarang, kita duduk. Tekuk kakinya. Telapak kaki ada di atas matras. Tangan di depan. Tarik nafas. Duduk tinggi. Inhale. Exhale. Round tailbone kalian. Tarik masuk. Scoop the belly in. Bayangkan kalian seperti memeluk bola kecil. Kakinya flex. Tinggal tumit di atas matras. Duduk tegak lagi. Kita akan lakukan tiga kali. Inhale. 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 Yang ketiga. Kita stay di chest lift. Bawa satu kaki ke tabletop. Satu kaki lagi ke tabletop. Double leg stretch. Inhale. Exhale. Dua kali lagi. Tangan kembali di samping hips. Turunkan kaki. Flex. Tumitnya di atas matras. Inhale. Inhale. Duduk tegak lagi. Taruh telapak kaki di matras. Inhale. Exhale. Tarik masuk tailbone. Round back. Turun ke chest lift. Satu kaki ke tabletop. Satu kaki lagi ke tabletop. Kita akan melakukan single leg stretch. Inhale. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. Kembali ke tengah. Tangan di samping. Satu persatu kaki turun. Heels di atas matras. Inhale. Inhale. Duduk tegak. And inhale. Tarik nafas. Exhale. Tarik masuk tailbone. Rasakan lower belly atau perut bagian bawah kalian seperti ditarik naik ke atas ke arah pusar. Rip cage didorong ke arah belakang. Satu kaki naik. Satu kaki lagi naik. Tangan di belakang kepala. Kita akan melakukan criss cross. Bukan siku ke lutut. Tapi dada ke lutut. Satu kali terakhir. Kembali ke tengah. Tangan di samping hips. Turunkan kaki. Heels di atas matras. Dan duduk tegak lagi. Tetap di posisi duduk. Dekatkan kaki kalian. Peluk. Bayangkan kalian seperti memeluk kaki kalian. Lalu perlahan-lahan. Tarik masuk tailbone-nya. Tulang ekor. Jauhkan pundak dari telinga. Ke posisi roll like a ball. Kalian seperti memeluk bola kecil di antara perut dan paha. Inhale. Inhale. Inhale kita roll. Exhale. Kembali. Balancing di tailbone. Dua kali lagi. Letakkan kaki di bawah. Duduk tegak. Buka kaki selebar matras. Kita akan melakukan spine stretch. Lalu soul. Tangan lurus ke depan. Duduk setegak mungkin. Inhale. Exhale. Exhale. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Bawa spine kalian satu persatu. Naik seperti menyander lagi di imaginary wall di belakang. Inhale. Exhale. Dari leher. Lalu mulai masukkan tailbone. Rib cage. Lower belly. Duduk tegak lagi. Lalu mulai masukkan ke depan. Sewaktu kalian akan tilt ke depan, jangan lepaskan bahu seperti ini. Tapi tetap tarik bahu masuk di dalam armpit atau bawah ketiak. Jadi bayangkan seperti kalian pakai face yang ditarik dari belakang ke arah rib cage, ke arah pusar. Lalu kencangkan face kalian. Inhale. Exhale. Lalu mulai masukkan ke depan, jangan lepaskan 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 ke depan. duduk tegak, kita akan melakukan song buka tangan ke T position inhale twist ke arah saya tangan masih di T position majukan tangan ada di luar kaki lalu putar tangan yang belakang kembalikan tangan ke T position kembali ke tengah inhale exhale tangan yang depan seperti reach out ke arah depan tangan yang belakang seperti reach out ke belakang maksimalkan twistnya inhale 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 exhale inhale inhale Satu kali terakhir. Satukan kedua kaki, poin. Kita akan melakukan roll up. Tangan ke depan, duduk tegak dulu. Rasakan sitting bone kalian. Inhale, exhale. Tarik masuk tailbone. Round back. Lalu bawa tubuh kalian tilt ke chest lift. Dan all the way down. Inhale. Kalian boleh adjust sedikit dengan buka kaki. Sedikit saja, kira-kira selebar kepalan tangan. Jangan jatuhkan kepalanya. Rasakan seperti tulang leher kalian. Satu line in line dengan tulang punggung. Bayangkan seperti sitting bone atau tulang duduk kalian di roll ke arah heels. Dua kali lagi. Satu kali lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tarik nafas. Inhale. Tailbone panjang. Exhale. Tarik masuk tailbone. Aktifkan abdominals. Lalu aktif hamstring dan bokong. Bawa naik hips. Tail bone. Perlahan-lahan panggul kalian mulai terangkat dari mat. Hamstring dan bokong. Lower back. Mid back. Upper back. Dua kali lagi. Perhatikan juga triceps kalian aktif menekan ke arah matras. Sekarang kita akan melakukan roll over. Saya akan maju sedikit. Triceps aktif di atas matras. Tarik nafas. Inhale. Kita akan menaikkan kaki ke tabletop. Satu kaki ke tabletop. Satu kaki lagi ke tabletop. Kneesnya together. Inhale. 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 Flex kakinya. Pisahkan. Bayangkan kalian memanjangkan glutes dan hamstring. Dan articulate down. Satukan lagi kaki. Flex. Pisahkan. Panjangkan glutes dan hamstring. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Inhale. 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 Tekuk kaki ke tabletop. Satu kaki turun. Satu kaki lagi turun. Luruskan kedua kaki. Saya akan mundur sedikit. Inhale. 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 Tangan ke belakang kepala. Kita akan naik lagi dengan posisi roll up. Inhale. Oke. Sekarang, dekatkan kaki kalian. Kita akan melakukan open leg rocker. Kalau tidak bisa bangun dari matras, kita akan rocking saja di mat. Yang penting, abdominals tetap aktif. Sebisa mungkin, hindari menggunakan momentum untuk naik. Balance di tailbone. Mulai engage abdominals. Buka satu kaki. Satu kaki lagi. Proces. And then exhale. And exhale. Just rocking. and then naik lagi proud chest and then exhale and inhale and exhale and inhale and exhale round back and inhale just like that and then exhale dua kali lagi satu kali terakhir good work teguk kakinya sekarang kita akan melakukan lateral flexion pertama kita akan melakukan side plank kaki di kaki yang bagian atas telapak kakinya ada di depan tangan agak sedikit jauh dari pundak inhale hanya side plank tangan reach out ke arah langit-langit exhale ketika kalian turun atau naik kaki tetap rapat bayangkan seperti badan bagian bawah kalian ditarik sedikit ke arah langit-langit jadi kalian tidak jatuh seperti ini satu kali terakhir stay di sini kaki yang bawah tarik masuk lututnya tangan di belakang kepala bawah naik kaki yang atas flex double breath kita tendang ke depan sidekick dua lagi kembali ke tengah turunkan taruh lagi di matras tangan ke atas luruskan kaki yang bawah good ganti sisi duduk menyamping engage oblique kalian jangan slouching seperti ini tegak kita mulai dengan side plank satu kali terakhir tinggal di side plank bawa masuk kaki bawah ke kneeling position tangan di belakang kaki naik flex dua lagi bawa kembali ke tengah turunkan lagi kaki taruh di atas matras tangan ke atas engage paha dalam kalian Good tangan3 abu tern kind he 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 거기 stand Tegakkan dada, bawa naik kedua kaki, kita akan mulai dengan kaki kiri. Inhale, exhale. Usahakan dada kalian tetap terangkat, tidak jatuh seperti ini. Satu set lagi. Turunkan kedua kaki, sekarang kita akan melakukan double leg kick. Berbaring, wajahnya ke arah saya, tangan di belakang, interlace. Bawa naik kedua kaki. Satu, dua, tiga. Inhale. withdraw satu, dua, tiga. milik mata anda. Tetapkan ke arah ada api yang bek합니다. kata itu di belakang pada suatu keempat? Dua kali lagi, setiap sisi. Bawa naik dada, buka dada kalian, tarik tangan ke belakang, jauhkan dari hips. Taruh tangan di samping pundak, dorong ke arah all four position, kita akan melakukan cat stretch. Netral, spine netral, kita akan mulai tarik nafas. Exhale, bergerak dari tailbone, tarik masuk tailbone-nya, lower belly, mid belly. Dan biarkan kepala atau leher kalian mengikuti tulang punggung. And then inhale, tulang ekor ke arah belakang, dada ke depan. Jangan lepaskan ribcage-nya. Exhale. And then inhale. Dua kali lagi. Exhale. Satu kali terakhir. Exhale. Kembali ke posisi netral. Sekarang kita akan melakukan front support. Tuck the toes. Lalu, panjangkan satu kaki. Siap-siap ke plank position. Engage obliques kalian. Lads-nya aktif. Kita akan mulai dari kaki kiri. Usahakan hip sekalian tidak turun. Dua kali lagi. Satu kaki turun. Satu kaki lagi turun. Kita push sebentar ke child pose. Dua nafas. Sebelum gerakan terakhir. Oke. Yang terakhir. Duduk di sitting bone. Kaki lurus. Kita akan melakukan boomerang. Kaki kanan saya ada di atas kaki kiri. Kita akan melakukan empat kali saja. Buka dulu tangan ke T position. Dimulai dari posisi tegak. Exhale. Tarik masuk tailbone. Round back. Bawa ke posisi chest lift. Angkat kaki. Ganti. Lalu articulate. Turun ke bawah. Bawa naik dada. Turunkan kaki. Tegak. 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 Laat. Tegak. Tegak. Terima kasih. Articulate turun. Bayangkan seperti kaki kalian tetap reach out ke arah belakang. Oke, kita akan lakukan satu kali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Trout chest, punggung tegak. Kita sudah selesai. Semoga latihan itu membuat hari kalian lebih bersemangat. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Terima kasih. 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 Terima kasih.